di bagian senarnya ini diolesin semua merata dan bila perlu dari senar-senarnya sekalian sini ya diolesin semua sampai ke ujung ini nanti diolesin semua jadi nanti kalau sudah dilempar tenggelam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman pagi ini saya mau mancing lagi di pinggiran ya di deket-deket tunggu lagi di tempat yang berbeda yang kemarin tempatnya di agak sana itu pojok dan ini di pojok sebelah kanan kalau sebelah sana itu sebelah tinggi ya ini lokasinya di danau duriangkang tapi ini tepatnya lebar kali maksudnya saya mau posisi di sini aja di pinggiran oke dan sebelum mancing saya mau bikin tutorial dulu secara agar tenggelam senarnya ya biar gak ngambang kalau saat mancing itu biasanya kalau senarnya ngambang itu ke bawah arus terus jadi gimana caranya biar senar itu tenggelam oke langsung simak aja videonya dan sebelum saya membuat tutorial mohon dukungannya pencet tombol subscribe-nya dan loncengnya biar berjalan mulus kita langsung mainkan saja oke simak videonya oke teman-teman coba perhatikan di depan saya itu ada telur keong ya jadi saya mau mengolesnya dengan telur keong di bagian senarnya di sini ya diolesin semua di bagian senarnya ini diolesin semua merata dan bila perlu dari senar-senarnya sekalian sini ya diolesin semua sampai ke ujung ini nanti diolesin semua jadi nanti kalau udah dilempar tenggelam nggak ngambang lagi biar enak nanti mancingnya ya santai oke kita ambil aja telurnya teman-teman ini telur keong bisa didapatin di pinggir-pinggiran sungai di pinggir-pinggir danau di rumput-rumput ya biasanya nempel di rumput-rumput ini sejenis telur kecil-kecil ini memang telur ini telur keong oke kita langsung diolesin ya teman-teman dari ujung diolesin terus sampai ke ujung terus sampai ke ujung diolesin terus sampai ke ujung senar ya terus diolesin terus sampai ke ujung senar putar lagi jadi senar itu nanti akan tenggelam tidak ngambang lagi di air oke oke teman-teman udah tau ya caranya diolesin pakai telur telur keong ini biasa di pinggir-pinggir itu banyak itu di pinggir-pinggir danau di rumput-rumput biasanya nempel di rumput-rumput oke kita tes ya teman-teman sekarang sekarang di tes jadi saya mau melempar di dekat-dekat tunggul itu sekitar 3 atau 4 meter itu jarak dari pinggir sampai ke tunggul itu ya langsung aja kita lempar Bismillah oke teman-teman oke teman-teman itu senarnya senarnya udah tenggelam ya jadi udah gak ada lagi gak ngambang lagi udah tenggelam dan itu pelampungnya itu paling ujung tuh dekat tunggul-tunggul itu ini senarnya udah gak ngambang lagi anginnya sangat cukup kencang jadi tunggu pagi mancingnya tunggu tenang ini ombaknya gede teman-teman jadi tracknya nanti gak kelihatan oke mungkin tutorial saya kali ini cukup sampai disini ini saja kalau ada waktu bisa dilanjut lagi ya mohon dukungannya buat sahabat mancing seluruh Indonesia jangan lupa pencet tombol loncengnya ini dan subscribe oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mancing maning mantap semoga tutorial ini bermanfaat oke bye bye